Selamat siang, Pemirsa. Wali Kota Pekanbaru melakukan sidak atas makanan yang dijual di beberapa pasar Ramadan. Berkolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sidak tersebut menemukan banyak makanan dan minuman yang tidak aman untuk dikonsumsi. Sidak dilakukan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru di beberapa pasar Ramadan di Pekanbaru. Dalam sidak tersebut ditemukan banyak makanan dan minuman yang mengandung zat pewarna tekstil. Sidak melibatkan tenaga ahli untuk menguji langsung di mobil khusus yang telah dipersiapkan BP POM. Dari pengujian diketahui cendol yang dijual oleh pedagang terbukti mengandung Rodamin B yang dapat merusak kesehatan. Selain itu ditemukan juga tahu isi yang mengandung formalin. Para pembeli dihimbau wali kota untuk memperhatikan jenis makanan yang akan dibeli sebab tidak tertutup kemungkinan mengandung formalin. Lokasi program tadi kita langsung ada mobil mobilnya di sana, lab. Itu hasilnya kita dapat tahu. Nanti di antara yang kita curiga tadi ada pewarna, ada pengawet. Nah ternyata bahan pengawet jenisnya formalin. Terima kasih telah menonton!